Intro Prediksi Pramusim Hertha Berlin vs Liverpool 30 Juli 2019 Liverpool akan beruji coba melawan Hertha Berlin Jumat 30 Juli 2021 Pertandingan Pramusim ini akan dimainkan di Tivoli Stadion Tyrol, Innsbruck, Austria dengan kick-off 0-1-20 waktu Indonesia Barat Liverpool sudah memainkan tiga pertandingan selama menjalani Pramusim di Austria Dua yang pertama berupa minigame 30 menit dan semuanya berkesudahan imbang satu-satu yakni melawan Waker Innsbruck, serta VFB Stuttgart Divock Origi mencetak satu gol penalti kontra Innsbruck Sedangkan Sadio Mane mencetak satu gol kontra Stuttgart Terakhir, 23 Juli lalu, Liverpool menang tipis 1-0 atas Mainz Tim besutan Jordan Klopp itu menang berkat gol bunuh diri pemain lawan Kali ini, Liverpool bakal memainkan pertandingan terakhir dari rangkaian pramusim mereka di Austria Lawannya adalah Hertha Berlin, Klub Bundesliga Jerman Sama seperti dual lawan sebelumnya Setelah itu, Agustus mendata Liverpool dijadwalkan beruji coba melawan Atletic Bilbao di Anfield Hertha Berlin telah memainkan lima pertandingan uji coba di pramusim ini Mereka sudah terlebih dahulu memanaskan mesin Hasilnya pun lumayan, yakni dua kali menang dan tiga kali seri Liverpool mungkin tetap difavoritkan menang Namun, mereka sepertinya harus berusaha cukup keras untuk mendapatkannya Prediksi skor Hertha Berlin 1-2 untuk Liverpool Ini dia calon kapten masa depan Liverpool, pengganti Henderson Asisten manajer Liverpool, Pep Linders Mengatakan Trent Alexander-Alnot saat ini menjadi kandidat kuat pengganti Jordan Henderson Untuk dijadikan sebagai kapten skuad dera Trent Alexander-Alnot merupakan salah satu bakaran terbaik di dunia saat ini Ia juga merupakan anggota skuad fitness Inggris Pep Linders Memberikan pujian setinggi langit kepada back 22 tahun tersebut Ia mengaku terkesan dengan kemampuan teknik dan mentalitas yang brilian Saya sangat bangga dengan Trent Ia adalah bakat teknis alami ketika ia baru berusia 15 tahun Kata suruh Pep pada situs resmi club Ia memiliki semua karakteristik yang saya sukai Mentalitas untuk menang, bersemangat untuk berkembang Tetapi emosinya terkadang mengambil alih-alih Ia mengendalikan emosi Ia berlatih dengan begitu banyak kekuatan dan persaingan Tuturnya Ia tumbuh selangkah demi selangkah menjadi pria yang luar biasa seperti sekarang ini Dikelilingi oleh keluarga yang menyenangkan Ia menciptakan keperibadian yang luar biasa Ia memiliki agresi dengan cara yang positif Jika seseorang mewakili kutipan Bill Shankly Itu dia Bermain di level tertinggi bukanlah tekanan Itu hadiah Serunya Selain kelebihan teknik dan visi Pep Linders menyebut Trent Alexander-Alnot juga memiliki kualitas untuk menjadi seorang pemimpin Trent pun bisa jadi pengganti Jordan Henderson di masa depan Saya masih melihat api yang sama di matanya di setiap sesi latihan Tetapi saya tidak melihat pemuda ini lagi Saya melihat seorang pemimpin Saya melihat seseorang yang mengendalikan emosinya Seorang kapten masa depan Seorang pemimpin dengan contoh Klaim Pep Linders Sekarang ini Trent Alexander-Alnot terikat kontrak dengan Liverpool sampai tahun 2024 Sementara itu kontrak Jordan Henderson tersisa 2 tahun lagi Namun ada kabar bahwa The Red siap melepasnya dengan lebih cepat Jika ada tawaran yang sesuai Jawaban super posisi favorit Diogo Jota Didatangkan Liverpool dari Wolverhampton Wanderers Untuk menambah daya gedor The Red Siapa sangka jika itu bukan pilihan Diogo Jota Entah serius atau bercanda Saat ditanya posisi terbaiknya di lapangan Jota mengaku tak punya tempat yang saklet di lini depan Pemain berkebangsaan Portugal itu bahkan mengaku bisa ditempatkan di mana saja Atau secara kasarnya Jota bisa menjadi sosok sapu jaga Tidak Tidak juga mempunyai posisi favorit Saya selalu menjawab pertanyaan ini Dengan saya suka berada di lapangan Tidak peduli posisi mana Kata Jota dilansir dari mirror Jota menambahkan dengan bisa ditempatkan di manapun Jordan Club bisa memilihnya Menjadi pilihan utama jika sewaktu-waktu membutuhkannya di sayap Bahkan di posisi striker murni Tapi tentu saja Saya merasa bisa bermain dalam peran yang berbeda Memberi Anda keuntungan ekstra Karena manajer dapat memilih Anda untuk satu atau halnya Papar Jota Bagus bagi seorang pemain untuk memiliki kemampuan itu Dan itu adalah satu hal yang ingin saya tingkatkan juga Ucapan Jota seolah ada benarnya jika melihatnya di musim lalu Dia ditempatkan di beberapa posisi berbeda Ia terkadang diplot untuk menjadi pelapis Sadio Mane dan Mohamed Salah Di lini depan Liverpool Namun Jota juga tak jarang menjadi sosok goal-getter Menggantikan peran striker asal Brazil Roberto Firmino Terlebih dengan hilangnya Giorgini Wladung Formasi Liverpool bakal lebih fleksibel Bukan tidak mungkin Klub bakal menerapkan formasi 4-2-3-1 Menggantikan sistem 4-3-3 Seperti musim yang sudah-sudah Dengan menerapkan satu penyerang murni Dengan ditopang dua winger dan satu playmaker Maka posisi Jota bakal selalu amat Liverpool tertarik tebus Adama Traore Dari Wolverhampton Wanderers Liverpool akan membuat pergerakan jelang bursa transfer musim panas 2021 ditutup The Reds dilaporkan sudah mengantongi beberapa nama yang jadi incaran mereka Salah satunya winger Wolverhampton Wanderers Adama Traore Dilansir dari laman football Rabu 28 Juli 2021 Tim Mercedar bahkan dikabarkan sudah menyiapkan tawaran untuk pemain incaran mereka tersebut Uang sebesar 30 juta pound atau sekitar 603 miliar rupiah Siap digelontorkan Liverpool untuk Adama Traore Kesepakatan antara kedua kubu kemungkinan bakal terjadi Wolverhampton selaku tim pemilik Juga disebut telah sepakat dengan angka yang ditawarkan untuk pemainnya itu Namun di sisi lain Beberapa orang menilai keputusan Liverpool untuk mendatangkan Adama Traore Cukup beresiko Terlebih jika melihat penampilan sang pemain sepanjang musim 2020-2021 kemarin Sempat diprediksi bakal jadi andalan di lini depan timnya Traore justru gagal memenuhi ekspektasi publik Tak heran sejumlah komentar negatif pun bermunculan tentang penampilannya Traore tercatat hanya menyarankan dua gol dan menciptakan tiga asis Sepanjang penampilannya bersama Valve pada musim lalu Catatan tersebut terbilang cukup buruk bagi seorang pemain depan Meski demikian, tidak sedikit juga yang mengatakan rencana untuk mendatangkan Adama Traore Dari Wolverhampton, Wonders adalah langkah yang brilian Pemain asal Spanyol itu diakini akan menambah kekuatan serangan balik Liverpool Dengan kecepatan dan kekuatan yang dimilikinya Salah satu legenda Liverpool, John Barnes Jadi salah satu yang mendukung rencana ini Menurutnya Liverpool memang membutuhkan pemain berkualitas untuk bisa memperkuat squad mereka Terlebih jika melihat penurunan performa yang ditampilkan oleh Trisola Liverpool Yakni Sadio Mane, Mohamed Salah, dan Roberto Firmino di musim lalu Liverpool sedang dikaitkan dengan Adama Traore dari Wolves Dan sekali lagi, Anda melihat gameplay untuk tipe penyerang yang diinginkan Liverpool Jelas Barnett Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!